dahaga klub-klub anggota PSSI Lombok Timur untuk berkompetisi terjawab sudah aska PSSI Lombok Timur melalui surat edarannya di awal tahun 2022 menyampaikan jika Liga Sepak Bola Lombok Timur akan kembali bergulir pada bulan Februari mendatang hal ini dipertegas pernyataan sekjen aska PSSI Lombok Timur Pritia Eko Wardoyo yang ditemui di sela-sela pengenalan squad perselotin untuk piala surat tenas prop PSSI NTB diukapkan jika aska PSSI Lombok Timur akan segera mengajukan izin ke Satgas Penanganan COVID-19 Lombok Timur untuk memulai kembali LSLT pada bulan Februari untuk venue pertandingan Liga 1 rencananya akan dilaksungkan di lapangan umum Tanjung Teros Liga 2 di Mas Bage dan Liga 3 di Bage Payung panitia dari ketiga venue tersebut ditegaskan sudah mengajukan diri sebagai tuan rumah kompetisi kali ini sebanyak 15 tim Liga 1, 21 tim Liga 2 siap berkompetisi sementara tim dari Liga 3 sendiri ada kemungkinan bertambah jika terdapat tim baru namun hingga 7 Januari sebanyak 48 tim yang sudah melakukan registrasi ulang terkait adanya sistem promosi degradasi pada kompetisi kali ini aska PSSI Lombok Timur tetap akan menerapkannya adapun terkait aturan jumlah tim yang nantinya akan promosi maupun degradasi bisa saja berubah tergantung jumlah tim baru di Liga 3 SKPSSI Lombok Timur baik untuk kompetisi nanti kita akan segera gunirkan memang saat ini masa pandemi tapi nanti kita akan koordinasi ke Sabgas insya Allah kita akan segera bersurat untuk kita pilih untuk kita kegiatan terkait dengan penyu penyu ini nanti akan kita sebar di beberapa lokasi itu Liga 1 kita di Tanjung kemudian Liga 3 di Bagit Payung dan Liga 2 di Rencananya Mas Bagit Liga Panitia ini sudah mengajukan ini di tiga Liga ini yang sudah pasti di Liga 1 dan Liga 2 kalau Liga 3 tentunya nanti akan ada penambahan olah-olah baru dan Liga 1 itu berjumlah sementara udah kemarin hasil dari Liga tahun 2015 itu ada 15 dan Liga 2 ada 21 sementara untuk Liga 3 tentunya melakukan registrasi ulang kita dapat 18 tim dan untuk yang terbaru saya rasa kita masih buka sampai batas yang kita tidak tindakan 16 kalau bisa mungkin batas minimalnya 16 kalaupun lebih nanti kita lihat sesuai bukan dengan jumlah klik yang akan di Pak Kena Timur dalam surat edaran yang dikirimkan ASK PSSI Lombok Timur ke anggota PSSI Lombok Timur Liga 3 SK PSSI Lombok Timur akan kick off pada 9 Februari Liga 2 27 Februari dan Liga 1 23 Februari mendatang terima kasih Hari Jumat besok.